Soalnya Pak, untuk yang ini kan sudah hari lingkungan sedunia ya Pak, untuk di Jakarta Pusat Sikri, apa sudah yang dilakukan untuk di hari lingkungan sedunia dan hibuan ke masyarakat seperti apa Pak? Baik, di hari lingkungan hidup sedunia, kemarin sudah kita saksikan kita secara serentak ada ini penanaman bibit pohon, kemudian penebaran bibit ikan dalam rangka urban farming menuju ketahanan tangan, sekaligus juga merupakan rangkaian kegiatan hari lingkungan hidup sedunia dan hari ini nanti akan dilakukan dengan pemadaman listrik secara serentak dalam rangka menunjang hari lingkungan hidup Hibuan sendiri Pak untuk masyarakat, apa yang harus dilakukan mungkin? Ya, hibuan kepada masyarakat dan kita semua bahwa bumi ini sudah semakin tua siapa lagi yang akan merawat, siapa yang akan melestarikan kalau bukan kita sebagai penghuni bumi untuk mensejahterakan, untuk menjaga kelestarian Pak, besok juga ada rencana, ini ya bersih-bersih masalah juga, itu ternasuk upaya hari peringatan lingkungan hidup juga? Itu kegiatan rutin yang terus kita lakukan, yang tujuannya ya sama, memelihara lingkungan hidup gitu ya, dengan lebih memfokuskan pada lingkungan sekitar kita terutama bagaimana pencegahan banjir, repulsi saluran air, membersihkan lingkungan kemudian yang terpenting adalah bagaimana mengubah hasil kita sosial melalui aktivitas kerja bakti, gotong-goyong di lingkungan masyarakat besok itu ada tujuh titik Pak yang sekarang ya seperti biasa, ada delapan titik berarti itu delapan titik yang akan kita lakukan secara serentak dengan surat tugas yang sudah dibagi-bagi kepada beberapa pejabat yang sesuai dengan koordinator, suger peran koordinator dari tiap-tiap kecamatan Oke, siap Jangan lupa subscribe ya!